Ulasan Volvo XC40 2019 Perfektif Orang Swedia 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 Tetapi baru dalam satu dekade terakhir mereka benar-benar meningkatkan permainan desainnya Mengikuti jejak bintang mereka XC90, S90, V90, dan XC60 Volvo kembali dengan pemenang lainnya, kendaraan yang membungkus kepekaan terbaik Swedia dalam satu paket XC40 2019 menggabungkan pragmatisme dan desain modern dengan cara yang benar-benar membedakannya dari ruang crossover kompak yang padat Sementara sebagian besar CUV lain di pasar hambar atau unik, desain Volvo adalah perpaduan yang tepat antara canggih dan menyenangkan, sambil tetap mempertahankan daya tarik yang luas Saya belum pernah mendengar keluhan dari teman atau rekan saya Tentang desain kendaraan terbaru Volvo, dan itu adalah pujian yang tinggi di dunia yang sinis saat ini Sementara beberapa merek dagang pembuat mobil lain terlihat tidak naik atau turun dengan baik Kisi-kisi Volvo yang berbentuk kotak dan ikonik dan lampu depan palutor yang berani tampak hebat di setiap kendaraan yang mereka gunakan hingga saat ini Dalam profil, proporsi XC40 tepat Sangat jarang saya menyukai gaya kendaraan dari setiap sudut Tetapi apakah Anda melihat orang Swedia kecil ini dari depan, belakang, sudut 3x4, samping, atau bahkan atas, itu terlihat brilian Volvo menawarkan XC40 dalam 3 level trim, yang paling konservatif dan mendasar adalah momentum Yang paling ditipu adalah inscription, dan yang paling bergaya adalah model air design yang diulas di sini Dari luar, fitur air design yang paling menonjol adalah atap dan grill hitam mengkilap, dan roda 19 Bergaya kincir angin yang apik Di bawah kap, Anda bisa mendapatkan XC40 dengan 187 tenaga kuda atau 248 tenaga kuda turbo charget 2.0 liter INL INE4 Dengan model T4 menawarkan hingga torsi, dan model T5 mendorong keluar Model T5 yang saya kendarai memiliki pukulan di atas kelasnya dengan banyak tendangan begitu ia melaju Sebagai bonus tambahan, turbo charger menawarkan wash yang memuaskan saat berputar Hanya ada sedikit jeda jika Anda menginjak pedal terlalu cepat Tetap saja, rasanya lebih kencang daripada kebanyakan crossover kompak lainnya di pasaran Dan saya harus bertanya-tanya apakah ada kesalahan perhitungan dalam bobot rotoar yang diklaim oleh Volvo 4895 lb Karena XC40 terasa sama sekali tidak berat Crossover kompak ini menangani dengan baik tidak hanya di garis lurus, tetapi juga di tikungan Guncangan, dengan bodi ramping yang lebih sedikit daripada yang Anda harapkan dari kendaraan dengan ground clearance 8,3 Guncangan di setel lebih kaku daripada pengambil bahan makanan biasa, dan kemudi berbantuan tenaga listrik yang tajam dan langsung Membuat berkendara yang bersemangat di XC40 menjadi kesenangan daripada tugas Jumlah bantuan dapat bervariasi tergantung pada mode mengemudi yang Anda pilih Selain dapat melakukan dial dalam steering assist rendah, sedang, atau tinggi, terdapat mode engine dan throttle mapping untuk kenyamanan, eco, dinamik, dan off-road driving Untuk saat-saat ketika Anda ingin XC40 melakukan pekerjaan untuk Anda, teknologi pilot assist Volvo dapat menangani tugas mengatur kecepatan Anda dan membantu Anda tetap terpusat di jalur Anda di jalan raya Sekarang tidak sepenuhnya otonom, tetapi mengurangi kelelahan secara substansial saat mengemudi dalam perjalanan jauh Di luar dinamika desain dan penanganannya, XC40 juga merupakan kendaraan kecil yang sangat praktis Bahkan dengan mesin yang lebih bertenaga, mobil ini mampu menghasilkan 31 MPG yang mengesankan di jalan raya dan 23 MPG di dalam kota, dan memiliki cukup ruang untuk membawa 5 orang dewasa dengan nyaman Tentu saja, itu tidak akan menjadi Volvo jika keselamatan tidak di depan dan di tengah dan XC40 menawarkan banyak fitur keselamatan, termasuk peringatan titik buta, peringatan lintas lalu lintas, lampu lentur aktif, penghindaran tabrakan kota, pengereman otomatis setelah tabrakan, mitigasi lajur yang mendekat, mitigasi run off-road, dan peningkatan keamanan fisik seperti kantong udara benturan samping, kursi dan sandaran kepala pelindung Wiplas, dan banyak lagi Dalam kedok era desain, interior XC40 cukup memamerkan gaya modern Ada banyak bahan kontemporer yang apik yang digunakan di sini yang menonjol dari keramaian, bersama dengan lapisan aluminium asli, dan bahkan karpet oranye opsional yang menutupi tidak hanya lantai tetapi juga bagian bawah pintu Meskipun saya menyukai tampilan kontras tinggi, ini adalah satu-satunya tempat di mana XC40 kehilangan sedikit pragmatismenya, karena alas lantai tersebut akan sangat sulit untuk dibersihkan Yang mengatakan, saya sarankan untuk tetap menggunakan karpet hitam dasar kecuali Anda rewel tentang menjaga sepatu Anda bersih, atau bersedia menyimpan persediaan tikar lantai oranye cadangan di garasi Anda Namun, saya mengagumi ide desain yang berani ini, dan berharap lebih banyak pembuat mobil akan memberikan pilihan warna karpet kepada pembeli Terima kasih telah menonton! Kulit napa dan jok suet nubat di air desain sangat terasa dan nyaman secara keseluruhan, dan dapat dilengkapi dengan pemanas untuk hari-hari musim dingin yang dingin Sayangnya, kursi berpendingin tidak tersedia Kabin syarat dengan sentuhan bijaksana untuk kehidupan sehari-hari, seperti saku pintu yang cukup besar untuk menampung laptop, kompartemen tersembunyi di bawah kursi pengemudi, pengait dompet lipat di kompartemen sarung tangan, tutupnya, banyak kubus kecil, dan bahkan tempat sampah di konsol tengah yang mudah dibersihkan Sandaran kepala belakang lipat yang dikendalikan dari jarak jauh adalah fitur hebat untuk meningkatkan visibilitas, dan kursi belakang dapat dilipat dengan menekan sebuah tombol Area kargo di XC40 juga cukup berguna, hanya menawarkan ruang hingga 57,5 Kaki kubik dengan kursi belakang dilipat, dan lantai beban lipat opsional, membalik 90 derajat untuk menahan tas belanjaan di trio kait lipat Volvo juga mendekati puncak permainan dalam hal teknologi dalam mobil Layar sentuh 12,3 inci berukuran tablet mereka sangat mengagumkan, dengan antarmuka yang mulus dan mudah digunakan yang membuktikan bahwa Anda dapat menggunakan sedikit tombol dan kenop sambil tetap dapat digunakan Ada juga Apple CarPlay dan Android Auto yang terintegrasi, dan sistem kamera video 360 yang sangat jernih Sistem audio Harmon Cardone yang ditingkatkan terdengar hebat, dan sistem navigasi bekerja dengan sempurna Dengan tampilan luar dan dalam yang luar biasa, dinamika berkendara yang menyenangkan, banyak teknologi keselamatan dan kenyamanan, dan banyak fitur cerdas dan praktis untuk mengangkut orang dan barang-barang mereka Volvo XC40 mencapai home run Grand Slam Saya telah mengendarai beberapa crossover kompak dalam beberapa tahun terakhir, dan XC40 telah pindah ke slot teratas saya, melampau Ikea Sportage SX Turbo yang telah menjadi favorit saya selama beberapa tahun terakhir Jika Anda berada di pasar untuk crossover kompak dengan gaya dan banyak lagi, itu harus tinggi pada daftar tes drive Anda Jika Anda mengetahui, kita ada yang seperti biasa, kami telah mengisi mancatat dan merupakan daging akan ke slot teratas di Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton